hai oke kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mereview yaitu traidroponik untuk aqua bekas dengan lahan 260 cm x 20 cm itu bisa menghasilkan 42 pot hidroponik dari botol bekas oke sebelum itu jangan lupa like dan subscribe disini saya menggunakan aqua bekas limbah aqua bekas dan gimana sih ukuran dari terak itu ya ini saya sedang bikin skemanya buat lebih jelas terlihat disini saya cukup membutuhkan lahan 20 cm x 260 cm bisa menghasilkan 42 pot nah ini dia rinciannya disini saya menggunakan ini yang 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 sanana itu ukurannya 120 cm dan jarak antara kuah satu dengan yang lain adalah 20 cm lalu jarak yang atas itu yang atas ke atas tuh jaranya 40 cm dan yang bawah sama tapi kita sesuaikan dengan yang ya terserah itu lalu ketinggian 130 cm 130 cm itu juga kita sesuaikan bisa lebih tinggi lagi kalau mau nah disini jadi total itu 260 cm ya semuanya 260 cm oke itu satu satu rak itu udah bisa dibuat 21 pot ya itu kesana itu 7 pot ditambah 3 itu 21 dan yang samping lagi itu 21 jadi totalnya 24 pot cuma membutuhkan lahan 20 cm x 260 cm ya ini aja ada yang layu ini perkiraan busuk akar eh busuk batang enggak apa ini juga terkenal mbak kita lihat disini saya menggunakan kayu semuanya semuanya makan kayu yang diambil dari beli sambil rumah atau beli sambil rumah atau beli juga apa-apa ya ini kita paku disini kalau kita kita beri santalan untuk menyantarkan aqua seperti ini nah ini ini jaranya 20 cm itu yang bawah saya pindahkan ke situ karena yang kalau disini biasanya ada ayam-ayam yang bawah saya kasih seperti ini jadi saya membuat satu batang itu ditanam lalu saya ikat menggunakan kawat kuat ini sangat kuat ini semua diberi kayak gini sampai tujuh buahin jarunya 20 cm ini 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 cukup mudah simple hasilnya juga bagus bisa buat hiasan samping rumah ini kedebalan kayu cuma berapa cm 1 cm bagian yang atas dan samping ini mungkin setengah cm lah ya tergantung ini ini kemarin saya membuat yang tinggi tapi enggak kena sinar matahari jadi saya potong dan ini rencana saya mau bikin aquaponik ya mungkin cukup segitu video kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe terimakasih terima kasih guys apa sebenarnya les Terima kasih.